Nah, sebelum kamu lanjut dengan video ini, aku pengen kamu untuk subscribe Subscribe this channel, nyalakan loncengnya juga ya 3, 2, 1 Udah, nah gitu dong, thank you ya, udah subscribe Kita coba aja deh, ayo pak guys, berani deh, boleh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Minum, 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 minum Ngap gue Keren Mantep, pokoknya keren banget, off-road speed Pokoknya mau nyoba lagi deh, gak akan kapok beneran Pak Chris, ada yang gerak-gerak tuh di pohon pisang, Pak Chris Eh, kukang, kukang Oh iya, 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 iya Ini, iya, iya, iya Kita deketin, kita menutup dulu bentar Iya, iya, bentar Kukang, yang kadang juga disebut malu-malu adalah jenis primata bergerak Laban Warna rambutnya beragam Dari kelabu, keputihan, kecoklatan, hingga ada yang kehitami paman Ini adalah seekor kukang atau Nictisibus javanicus Jadi, satwa ini sendiri merupakan hewan yang aktif di malam hari Dan berasal dari hutan yang memang jarang sekali terjamah oleh manusia Jadi dia tuh malu Kalau ketemu manusia, umumnya dia lebih cenderung menghindar Meski kelihatannya lamban Namun jika merasa terancam Satwa lucu yang satu ini dapat memanjat dengan cepat di ketinggian Untuk mendekatinya Saya pun harus bersabar Dan membuatnya tenang terlebih dahulu Ini ada yang jaga dari sana Oke teman-teman Ini kita menemukan satwa pertama yang harus kita evakuasi Seekor kukang Ini cara penanganannya harus sangat lembut Karena hewan ini umumnya mudah stress dan gampang sekali ketakutan ya Kita harus rubuhin pohon pisangnya dulu Nah setelah itu kita evakuasi Yuk mulai Terima kasih Terima kasih Jangan terlalu menonton Terima kasih Terima kasih Dan Terima kasih Pergi Terima kasih Bahagian Kalau sampai kena gigit lumayan Pukul Ini bisa sampai Ini sudah besar ya Sudah besar Ini bisa 3 sampai 4 tahun Umurnya Lihat Dia ketakutan Namun dia Ada box nggak Ada box nggak Kalau ada box, pakai box boleh pakai box Oke, ini kita turunin dulu ya Oh iya, buka mas Buka mas, tolong mas Luar biasa Ular yang satu ini tetaplah menjadi predator sejati Dimanapun ia berada Agresifitas serangannya menjadi senjata utama King Cobra Untuk menaklukkan mangsa atau objek yang dianggap mengganggunya King Cobra dewasa berturung besar dan panjang Sebagai predator soliter, ular yang satu ini sangat protektif Dalam melindungi sarangnya Kemungkinan ular ini sedang berburu mangsa Atau mencari makanan Ini jenis ular paling bahaya nih Untuk kawasan Indonesia bagian barat King Cobra ini paling mematikan Dia punya racun lebih banyak Dan dua jenis Jadi hemotoxin, hemotoxin, racunnya Selain memiliki bisa yang mematikan King Cobra juga merupakan ular yang memiliki otak terbesar Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!